baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Angelita NIM 22061 kelas teknik informatika 6B nah disini Angel akan menjelaskan beberapa soal mengenai metode perseptron dimana yang pertama adalah input binar dan output binar yang nantinya akan kita eksekusi menggunakan MATLAB untuk di Excelnya ini kita mempunyai hingga 8 iterasi dari proses pelatihan atau memperbaiki bobot jadi disini yang kita ketahui adalah W1 W2 itu 0 WB awal 0 terus target kita itu kan tadi binar jadi yang bernilai min 1 jadi 0 sedangkan 1 itu tetap 1 nah kita pindah ke MATLAB kita lakukan hasil eksekusi menggunakan MATLAB jadi disini kita melakukan contoh logika N dengan perseptron dimana ini adalah new file perseptron dengan nilai paling rendah itu 0 untuk X1 dan paling tinggi itu 1 untuk nilai X2 terus untuk proses inputannya itu ada 1, 1, yaitu ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 0 lalu targetnya ada 1, 0, 0, 0 nah ini terus net IW ini nilai W1 dan W2 dimana W1 itu 0 dan W2 nya itu 0 terus untuk net B net titik B ini adalah nilai biasnya kalau tidak salah ini terus bobot net ini kita menampilkan nilai bobotnya terus ini juga menampilkan nilai biasnya nanti setelah itu kita melakukan perhitungan perhitungan YIN yang disebut disini dengan kata XIN terus setelah didapatkan nilai YIN lanjut kita mencari nilai Y pada rumus ini yaitu Y itu disini bervariable A lanjut kita cari errornya yaitu T dikurang A target dikurang dengan Y nah setelah dikoreksi bobot dan bias tersebut dilanjutkan untuk memperbaiki bobot bias terus dilakukan proses perlatihan dimana berhentinya itu pada error 9999 yang diketahui yang diketahui net trend paramnya 100 net trend param solnya 100 terus ini learning rate nya itu 1 goal nya itu 0,001 coba kita jalani langsung aja ya nah ini sebelumnya ada sudah kita jalani dulu jalanin the book run ini terasi sampai terasi ke 8 nah ini sudah menunjukkan terasi ke 8 dari grafik training with trains ini coba data barunya jika nilai A nya itu atau nilai Y nya itu sudah 0 maka itu sudah sudah bisa dikatakan dia sesuai dengan hasil tujuan kita nah nih hasilnya baik disini kita lanjutkan untuk soal nomor 2 yaitu input output untuk bipolar jadi setelah kita melakukan pemprosesan di excel didapatlah pemprosesan tersebut berhenti pada iterasi ketiga iterasi ketiga nah kita lihat ketentuannya yaitu B1 nya 1 B2 nya 0 B2 0 aktifasi 0,50 nah kita masukkan ke dalam matlab nya yaitu new percetron untuk nilai rendahnya min 1 nilai max nya 1 dengan 1 target dimana ciri-ciri dari bipolar itu adalah heart limbs yang ada S nya terus untuk proses input nya itu 1 1 1 min 1 min 1 1 min 1 dan min 1 target kita ada 1 min 1 min 1 min 1 nilai W1 dan W2 nya yaitu W1 min 1 W2 nya 0 terus nilai bias nya 0 kita anggap dengan sabit disini terus kita coba melakukan run nah ini proses hasil dari coding ini nah didapat iterasi hingga iterasi ketiga nah dengan nilai error nya 1 nilai error nya 1 kita lihat dulu ya 1 dengan nilai error nya min 1 nah setelah itu akan kita lanjutkan dengan soal nomor 3 ini 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 itu di persetron input nya binet dan output nya bipolar dimana W1 nya itu 30 W2 nya 0 W3 nya eh W2 nya 2 W3 nya 2 didapat hasil yang sama dengan T pada Y nya itu ada pada iterasi ke 14 kita atas di di netlab disini kita masukkan ketentuannya tadi itu tadi ada W1 nya itu 30 W2 nya 2 W3 nya 2 dengan proses input nya 111 110 10 11 11 11 11 dengan target nya adalah berupa bipolar nah ini kita jalankan ini didapatlah hasilnya hingga iterasi ke 14 selanjutnya yang soal yang untuk soal yang terakhir yaitu input binar dan output bipolar dengan input tandatanya ada 2 yaitu X1 dan X2 jadi disini kita masukkan dulu ketentuannya yaitu ini terdapat metode perseptron dimana fungsi logika OR nah ini setelah dicari proses perbaikan nilainya didapatlah pada iterasi ketiga yang dimana hasil target dan Y nya itu sama jadi di iterasi ketiga dua input binar dan output bipolar ini berhenti jadi kita tes pada matlab disini kita masukkan nilai dari perhitungan di matlab ini 0 1 untuk nilai besar dan nilai kecilnya hard limbs terus proses inputnya ada 1 1 1 0 0 1 dan 0 yaitu target nya ada min 1 1 1 buah terus untuk W1 nya itu 1 W2 nya itu 4 biasanya itu 0 kita coba lakukan run nah disini didapat hasilnya iterasi ketiga dia berhenti menjelah hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh